Welcome back on Entertainment News. Tadi siang Luna Maya terpilih sebagai Black Widow Indonesia yang merupakan karakter superhero wanita di film The Avengers. Ya, lalu bagaimana tanggapan Luna Maya mengenai hal ini? Luna Maya, silahkan. Luna Maya pun didaulat menjadi sosok superhero wanita yaitu Black Widow. Ya, disini aku didaulat sebagai, apa namanya, ambasadol Black Widow Indonesia dari Avengers. Black Widow dari salah satu superhero yang ada di Avengers juga. Di Marvel. Dan disini ya, lagi jadi Black Widow Indonesia. Menjadi Black Widow yang merupakan superhero wanita satu-satunya di film The Avengers Age of Ultron membuat Luna Maya bangga atas kesempatan dirinya menjadi ambasador dari film karangan Marvel ini. Pastinya senang banget karena emang kalau bicara dengan komunitas percinta film kemanggal ataupun superhero dari Avengers atau kemanggal semuanya Indonesia ini cukup gede banget ya. Maksudnya antusiasnya emang luar biasa banget. Filmnya Indonesia yang di sana itu target juga. Lalu, bagaimana Luna Maya menanggapi tentang karakter Black Widow? Nah, ini dia sepertinya kalau kita lihat secara karakter dia kayaknya orangnya mematikan. Duna Maya pun menanggapi positif tentang film The Avengers Age of Ultron. Di mana, para penikmat film Indonesia sangat menunggu sikul kedua dari film The Avengers ini. Ini yang gak pernah di luar biasa itu gak keren, gak laku. Itu kayaknya jarang banget. Malah dia gak pernah. Jadi aku pikir dengan adanya yang Avengers baru ini ini sudah pasti ditunggu. Karena kan nonton yang kemarin sudah gak sampai kayak nonton yang baru. Good people pastinya sudah tidak sabar kan menonton film The Avengers Age of Ultron yang akan dirilis pada 21 April nanti. Black Widow ini versi Indonesia. Skamad Johnson ya? Skamad Johnson. Sekarang Luna Maya versi Indonesia. Cukup berhantem tuh. Nih ya, setelah Sandra Dewi yang juga menjadi ambasador dari karakternya Cinderella versi Indonesia-nya ya. Terus juga ada Raisa yang menyanyikan soundtrack lagunya dari Cinderella versi Indonesia-nya. Sekarang ada Luna Maya yang menjadi ambasador dari karakter Black Widow ini. dan hanya Indonesia saja nih yang mempunyai karakter lokalnya dari Black Widow. Oh, jadi cuma di Indonesia saja ya? Hanya di Indonesia yang sistem promonya ini seperti ini. Karena animo-animo penonton Indonesia terhadap Marvel ini luar biasa. Jadi ini sebuah apresiasi juga ya dari Marvel untuk masyarakat Indonesia. Kalau gitu nanti kita jangan lupa nonton. Karena sentara ini terus. Iya, sentara ini lilit. Sentara ini dari sekarang deh kalau kalian bisa. Well...